Intro Isulap lakor alias perebut laki orang begitu ramai dibahas di media sosial beberapa hari belakangan ini Bermula dari unggahan di Instagram, kosa kata ini kemudian semakin dikenal sejak beredar video anak Sarita Haris, Safa Haris yang melabrak Jennifer Dan Kala itu Safa menuduh Jennifer mengambil ayahnya dari kehidupannya Akibatnya para pengguna internet ramai melabeli Jennifer Dan sebagai pelakor Kemudian ada pula cerita drama rumah tangga Budendi yang suaminya direbut oleh sahabatnya sendiri Peristiwa ini semakin panas karena terhambus kabar bahwa korban pelakor pun dulunya juga melakon Akibat drama rumah tangga inilah, Hashtag Budendi menjadi trending topic hampir di seluruh media sosial Seperti yang kita tahu, pelakor, perebut laki orang, seakan istilah ini merampas dengan paksa seseorang yang bukan menjadi haknya kita Pada kasus lain mungkin bisa disamakan dengan penjamret atau perampok Namun akibat istilah inilah banyak masyarakat yang mencap jelek pelakor Padahal belum tentu pelakor lah yang salah sepenuhnya Lantas bagaimana ya pandangan masyarakat mengenai kasus pelakor? Siapakah yang patut dipersalahkan? Kalau saya sih pelakornya ya Kalau aku bilang sih salah suaminya ya Kayaknya sih tiga-tiganya kalau menurut saya Kalau so mamanya dia nggak kasih lampu hijau atau dia menyadari itu suami orang ya Seharusnya dia mengundurkan diri gitu Kan kesian ngeliat anaknya Oh ngeliat lakinya salah Tapi kalau nggak digodain sama ceweknya juga Kayak iya Kayak misalnya kalau kita nonton sinetron kan pasti yang godain ceweknya duluan gitu Kadang seorang suami itu suka berbohong gitu loh Jadinya ya jangan salahin pelakornya Karena kan yang terutama itu laki-lakinya ya Kalau istri sahnya kan mungkin nggak tahu apa-apa Jadi yang intinya sih suami yang salah Yang pertama juga mungkin istrinya nggak bisa jaga suami juga ya Mungkin kurang juga Harmonisasinya atau mungkin komunikasi di dalam rumah tangganya kurang Terus juga dari suaminya juga Karena mungkin ada orang tiga sebenarnya Kalau misalnya dari dalam rumah tangganya sendiri itu Ada payung seperti itu sih Setelah melihat beberapa pandangan masyarakat mengenai kasus pelakor Ada baiknya untuk melihat lebih jelas bagaimana awal mulanya muncul pelakor dalam rumah tangga Penyebab terjadinya pelakor dalam suatu rumah tangga memang bisa bermacam-macam Namun di antara itu semua komunikasi adalah hal yang paling penting dan paling utama Dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis jauh dari masalah Istri selain menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir Jangan sampai melupakan perannya sebagai istri Begitu pula sebaliknya Suami yang di luar usahanya terbilang sukses Jangan pernah lupa perannya sebagai ayah serta suami ketika berada di rumah Artinya banyak kadang-kadang istri ketika menjadi ibu lupakan posisi sebagai istri Suami begitu dia menjadi seorang mungkin yang karirnya melesak Lupa kalau ke rumah itu dia jadi seorang ayah Jadi seorang suami Jadi ketika peran itu masing-masing pun sudah berperan dengan baik Itu bisa menjadi awal mula akhirnya kesannya kok pasangan saya gak memahami saya Nah di lalangnya ketika rumah tangga itu mas satu pasangan merasakan doko Pasangan saya sudah gak nyaman buat saya ya Mereka bukannya mencari kenapa Mereka ndak gitu Dia diemin Semacam bom waktu Tiba-tiba meledak Atau ketika dalam masa dia diemin ini kan ada masa yang tidak kuas dalam dirinya Tidak terpenuhi dalam dirinya Namun jelas si pelakor ini yang seolah-olah mengisi kekosongan yang gak dipenuhi oleh pasangan masing-masing Sebuah penelitian mengatakan bahwa sebanyak 77 persen responden mengatakan Bahwa cinta kepada pasangannya telah hilang sehingga mereka tergoda untuk mencari hubungan terlarang Sebagai salah satu contoh terdapat pula curhatan seorang suami yang selingkuh Lantaran istrinya selalu bau dapur Tentu saja cuitan ini langsung dibanjiri balasan keras dari para warganet hingga menjadi viral Alhasil akun Facebooknya diserang kaum perempuan dari seluruh penjuru Indonesia Tiap postingannya dikomentari dengan cacimaki dari warganet Namun jika kita melihat inti dari permasalahan ini Siapakah yang bersalah? Apakah sang istri yang tidak pernah merawat dirinya di depan sang suami? Atau kasang suami yang tidak bisa menerima istri apa adanya? Jadi apakah kesalahan istrinya belum tentu? Siapa tau kan istri gak tau kalau suami gak pernah ngomong istrinya Cara ngomongnya gimana? Yang enak Sayang aku mau dong Kalau kamu pulang kerja Eh kalau aku pulang kerja Mama tuh udah rapi Kan bisa ya? Komunikasi ya Mungkin si mamanya ini gak tau kalau si papanya mau ini Jadi setelah melihat penjelasan tersebut Ternyata memang komunikasi sangat diperlukan dalam suatu hubungan rumah tangga Lantas apakah sang pelakor yang patut dipersalahkan sepenuhnya? Kalau ditanya siapa yang salah? Semua salah Semua ikut andil salah Tapi Yang menjadi indah bisa lagi adalah ketika Kita tau ada sebuah kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh pasangan Tidak kita bicarakan Tidak kita cari jalan keluarnya Tetapi kita diamin Kita nyari kekurangan pasangan kita ini di orang lain Nah ini Mencari kekurangan pasangan di orang lain Supaya orang ketiga tidak hadir dan merusak hubungan Ada hal-hal yang perlu diperhatikan Tentu saja mencegah jauh lebih baik Ketimbang terlambat dan menyesal pada akhirnya Buat istri-istri di sana Jangan males merawat tubuh ibu-ibu Kemudian jangan males juga kita harus tampil cantik di depan suami Walaupun itu cuma ibu rumah tangga Karena kita harus tetap menarik di depan suami kita Kalau bukan kita ada orang yang bersedia ganteng kita loh Tapi para suami-suami Sadarlah Bahwa istri Anda yang sekarang ini Istri Anda yang sah adalah Dia yang menerima Anda Waktu Anda masih jelek Masih kerek Masih bau Sampai support Anda menjadi anak yang sekarang Sukses Materi berlimpah Anak-anak lucu-lucu Sehat-sehat Jangan lupa pandangin istri Anda Bahwa dia lah yang support Anda dari bawah Sampai di posisi sekarang Dan pemirsa itu informasi agar jauh dari kasus pelakor Yang berhasil kami rangkum dalam versi on the spot Sekiranya bermanfaat untuk pemirsa semua Terima kasih telah setia menyaksikan tayangan on the spot malam ini Dan berikut video kiriman dari pemirsa setia on the spot Dengan tema OTS 7 Nikah gak harus mahal Siapa yang belum ikutan? Yuk Buruan kirim video kreatif pernikahan kalian Dengan durasi maksimal 1 menit Isinya bisa berupa video Atau foto-foto kolase Yang digabungkan dalam bentuk video Dan jangan lupa sertakan budget pernikahan kalian Dalam caption Yang menunjukkan bahwa menikah itu Tidak harus mahal Mention atau tag akun resmi media sosial on the spot Dengan menyertakan hashtag OTS 7 Nikah gak harus mahal Bikin saya kreatif mungkin ya Karena siapa tahu Kamu akan mendapatkan bingkisan menarik dari on the spot Selamat malam Dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Mata Najwa Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax